Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini miliknya guru kita Ustaz Fahim Salim Tentunya di UFS Official Channel Youtube-nya Makanya nontonnya sekeluarga Supaya bisa masuk perkahnya juga sekeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang bertanya tentang Apa sih kunci sukses dalam hidup ini? Jawaban yang terbaik adalah Kita membuka Al-Quranul Karim Petunjuk dari Allah Bagaimana Allah menerangkan cara yang efektif Agar kita mendapatkan kesuksesan Baik di dunia maupun di akhirat Karena sukses tidak hanya untuk kontek dunia Tetapi juga kita berharap adalah juga untuk akhirat Allah mengatakan Siapa yang dijauhkan dirinya dari api neraka Lalu dimasukkan ke dalam surga Maka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung Sahabatah Surah Dalam hidup kita tentu ingin sukses dan bahagia Hidup di dunia hanya sekali Maka jadikanlah hidup itu berarti Selain hidup di dunia Kita juga akan meneruskan kehidupan kita Di akhirat yang kekal lagi abadi Dalam persepsi hidup seorang muslim Kehidupan itu sesungguhnya adalah di akhirat nanti Sementara dunia adalah tempat persinggahan sementara Tempat kita berladang menanam amal kebaikan Tempat perjuangan untuk kehidupan yang abadi nanti Surah Yusuf Adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran Yang mengisahkan cerita secara utuh Dengan semua penggalannya Karenanya Allah mengatakan Bahwa dia telah menurunkan kepada Rasulullah SAW Kisah terbaik Yang memuat seluruh anasir kisah yang baik Berupa penggunaan simbol dan rajutan-rajutan logika Surah ini dimulai dengan penggalan mimpi Nabi Yusuf Dan berakhir dengan tafsir realisasi mimpi tersebut Ada banyak pelajaran Tentang pendidikan dan pola pengasuhan anak dalam kisah Nabi Yusuf Yaitu apa? Tentang pengasuhan ayah kepada anak-anaknya Tentang dialog antara Yusuf dengan sang ayah Yaitu Yaakob AS Yang terlihat sangat intim dan penuh kasih sayang Dialog yang mengingatkan setiap orang tua untuk muas pari penyakit iri hati dan denggi Yang mungkin timbul dalam diri anak-anaknya Perhatikanlah dialog Nabi Yaakob AS Terhadap sang buah hati Yaitu Yusuf terkait mimpi yang dialaminya Allah menceritakan dalam firmannya Ayahnya berkata Wahai anakku Janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu Setungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi Nabi Dan diajarkan kepada mu Sebagai dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepada mu Dan kepada keluarga Yaakob Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu Yaitu Ibrahim dan Ishak Sungguh Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana Ayat 5 dan 6 surah Yusuf Ayah yang sangat dekat dengan anaknya akan melahirkan kepribadian yang tangguh Yusuf a.s. belajar ketakwaan dan kesabaran dari sosok Nabi Yaakob yang amat penyabar Pengaruh kuat pendidikan sang ayah ini berlanjut hingga dewasa Sehingga ketika Yusuf hampir saja berbuat mungkar dengan istri pembesar Mesir Maka terlintaslah visualisasi Nabi Yaakob di depan mata Yusuf Sehingga dia urung melakukan perbuatan yang mungkar Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat 24 surah Yusuf Wanita itu Yaitu Zulaikha telah bermaksud Telah berhasrat untuk melakukan perbuatan Dengan Yusuf Dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya Ya itulah kuasa Allah yang menghadirkan Gambaran Nabi Yaakob Ayahnya terhadap sang putra Sehingga dia urung Dan Allah palingkan Nabi Yusuf ini dari kemungkaran dan kekejian Maka pesan pertama dari kisah Nabi Yusuf ini adalah pendidikan karakter Yang ditanamkan orang tua kepada anaknya Inilah modal pertama dan utama menuju pribadi yang sukses di dunia dan di akhirat Kisah Nabi Yusuf bukan sekedar meriwayatkan suatu kisah Melainkan juga menyampaikan pesan yang tertuang dalam penggalan akhir cerita Yaitu Siapa yang bertakwa dan bersabar Maka sungguh Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik Ayat 90 surat Yusuf Sahabat tafsir dan dirahmati Allah Poros utama kisah Yusuf adalah sebuah pesan Percayalah kepada pengurusan Allah untukmu Bersabarlah dan jangan berputus asa Takwa dan sabar adalah kunci utama membentuk pribadi yang sukses lagi gemilang Surah Yusuf ini bercerita dengan cara yang menakjubkan Intinya sesuatu yang indah bisa berakhir dengan keburukan dan sebaliknya Suatu yang buruk dapat berakhir dengan atau berubah menjadi suatu anugerah yang indah Demikianlah yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf Cinta Nabi Ya'kub kepada anaknya Yusuf itu indah Tetapi berakhir tragis Yusuf di jebloskan ke sumur oleh saudara-saudaranya karena rasa dengki Dijebloskan ke dalam sumur adalah buruk Tetapi akhirnya berujung indah Yusuf dimuliakan di rumah Perdana Menteri Mesir Dimuliakan sebagai anak angkat Perdana Menteri Mesir itu bagus, keren, mantap Tetapi justru berakhir buruk Yusuf harus dipenjara untuk menjaga kehormatan istri Perdana Menteri Mesir yang berselingkuh Dijebloskan ke penjara adalah mimpi buruk Tetapi itu justru berakhir dengan indah Menjadi karunia yang besar dari Allah SWT Sebab apa? Dari penjara itulah Yusuf Mentakwil mimpi raja Hingga dia dipercaya Dan diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir Sahabat Tarsikanda Rahmati Allah Tujuan kisah Nabi Yusuf ini adalah Agar kita kaum muslimin menyadari bahwa Pengaturan alam semesta adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan kita Karenanya Janganlah kita sibukkan diri kita untuk ikut serta mengatur-atur Kehendak Allah terhadap alam semesta ini Biarkan Alam semesta ini bekerja Sesuai dengan kehendak dan aturan sang khalik Allah SWT Jika anda perhatikan kejadian demi kejadian Yang membuat anda putus asa dan tidak memahami hikmahnya Maka janganlah anda lemah dan patah arang Percayalah kepada pengaturan Allah SWT Sebab dialah pemilik kerajaan dan kekuasaan yang mutlak di alam semesta ini Dia pulalah sebaik-baik pengatur segala urusan di jagad raya ini Manusia tidak boleh bergembira Dengan sesuatu yang lahirnya tampak rahmat Tetapi batinnya adalah siksaan Begitu pula sebaliknya Jangan bersedih Dengan sesuatu yang lahirnya tampak siksaan Tetapi batinnya justru adalah rahmat Surah Yusuf ini Tidak menampilkan sosok beliau sebagai seorang nabi Tapi disini Yang ditonjolkan adalah sosok nabi Yusuf Sebagai manusia yang mengalami kehidupan yang sangat keras Sejak kecilnya Tetapi Dia dengan izin Allah Menjadi pribadi yang sukses Seolah Allah tidak mengatakan Bahwa Yusuf tidak dihadirkan Dengan berbagai mu'jizat Melainkan dimunculkan sebagai manusia biasa Yang bertakwa kepada Allah Sehingga mampu meraih kesuksesan Sungguh inilah suatu pelajaran yang sangat berharga Bagi setiap pemuda muslim Yang tengah diuji Atau pengangguran yang sedang mencari kerja Inilah harapan bagi setiap orang yang ingin sukses dalam hidup Meski harus melewati berbagai kenyataan pahit dalam hidupnya Inilah surah dalam Al-Quran Yang paling banyak bercerita tentang bagaimana kita Harus menghindari sikap berputus asa Perhatikan firman Allah di surah ini Yaitu ayat 80 87 dan 110 Seolah-olah ayat ini berkata kepada kita Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Lalu mengapa Anda berputus asa? Yusuf tidak pernah berputus asa Dan tidak kehilangan harapan Meskipun ia dihimpit Diteror Dan diintimidasi secara fisik maupun psikis Bahkan oleh orang yang terdekat sekalipun Luar biasa Bahkan kalau kita baca Kejahatan dan keburukan dari orang yang terdekat Dalam kehidupan kita ini Justru lebih berbahaya Daripada orang asing Orang asing itu Seperti Perdana Menteri Masih itu bilang Kurrotu'aynin liwalak Asa'ayyan fa'ana au natakhidahu walada Itu lebih lembut hatinya Daripada Saudara sendiri yang Mengatakan Apa namanya Yang ingin Ingin menyiksa Dan ingin Membinasakan Nabi Yusuf Sejak kecil itu Itu bilang apa Itrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum Uktulu Yusuf Aaw itrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum Bunuhlah Yusuf Atau Benamkan dia di bumi Sampai begitu Padahal saudara sendiri Bandingkan dengan orang lain Orang asing Yang bahkan Menaruh simpati Dan kasih sayang Kepada Nabi Yusuf Alayhi salam Inilah kisah Kesuksesan hidup di dunia Dan di akhirat Sukses dunia Ketika Yusuf Dengan izin Allah Dipercaya Menjadi pedana menteri Sukses akhirat Ketika Yusuf Berhasil melawan Nafsu birahi Istri Pembesar Mesir Dan menolak Berbuat zina Semua itu tidak lain Adalah buah Dari ketakwaan Dan kesabaran Sebagaimana Yang Allah Terangkan Dalam ayat 90 Surah Yusuf ini Inilah kombinasi Antara ketakwaan Dan kesabaran Yang baik Adalah kunci Kesuksesan Sehingga Yusuf Menjadi sosok Yang terpuji Sahabat Tazukran Dirahmati Allah Surah ini turun Setelah Tahun Kesedihan Atau Amul Huzan Dimana istri Dan pamanda Rasulullah wafat Pada saat Beliau hendak Berhijrah ke Madinah Meninggalkan Kota Makkah Dahulu Yusuf Harus meninggalkan Negeri kelahirannya Yaitu Palestina Akibat Persekongkolan Jahat Saudara-saudaranya Begitupun Nabi Muhammad Hampir Pasti Meninggalkan Makkah Beliau Terusir Dari negeri Yang amat Dicintainya Akibat Apa Penolakan Kaum Dan sana Kerabatnya Sendiri Sebagaimana Kisah Yusuf Yang berakhir Dengan Kemenangan Maka Pengalaman Keras Nabi Muhammad S.A.W. Selama di Makkah Juga berakhir Dengan kemenangan Dengan izin Allah Dan ketika Yusuf Di puncak Kejayaannya Ia ikhlas Memaafkan Perbuatan Jahat Saudara-saudaranya Dan berdamai Dengan masa lalu Yang pahit Apa kata Nabi Yusuf Hari ini Tidak ada Cercaan Terhadap kalian Demikian pula Rasulullah Di tengah Eforia Kemenangan Saat Fathu Makkah Atau Pembebasan Kota Makkah Beliau Juga Berjiwa Ma'ak Besar Untuk Memaafkan Kaum Qures Yang tidak Layan Adalah Sanak Kerabat Beliau Sendiri Itulah Dekrit Yang dinyatakan Oleh Rasulullah S.A.W. Sebagai pemimpin Tertinggi Umat Islam Yang Membebaskan Orang-orang Qures Dari Pembalasan Dendam Subhanallah Rasulullah Dan para sahabatnya Sangat membutuhkan Nilai-nilai Moral Semacam Ini Karena itulah Turun Yusuf Di tengah Situasi Lemahnya Kondisi Kaum Muslimin Inilah Yang mengingatkan Kita Dengan episode Kemerosotan Umat Di akhir Zaman Seolah Ini Seolah Hadir Di tengah Kenyataan Pahit Umat Islam Hari Ini Dengan Mengatakan Jangan Kalian Berputus Asa Sebab Kesuksesan Dan Kemenangan Menanti Kalian Surah Ini Mengajarkan Kita Akan Pentingnya Harapan Dalam Hidup Dan Pesan Untuk Tidak Hilang Harapan Dalam Berjuang Sahabat Tazuk Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sungguh Kalau Kita Membaca Surat Yusuf Ini Dengan Husu Dan Memahami Alur Ceritanya Maka Anda Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Amat Berharga Para ulama Berkata Tiada Orang Yang Dirundung Kesedihan Lalu Membaca Surah Yusuf Ini Maka Dia Akan Kembali Bersemangat Bergembira Dan Penuh Optimisme Setelah Membaca Surah Ini Jika Anda Menanggung Beban Sekudang Mas Allah Maka Adukanlah Hanya Kepada Allah Sebagaimana Nabi Ya'qub Berpesan Inna Ma Ashku Bathi Wah Huzni Il Allah Sungguhnya Hanya Kepada Allah Aku Mengadukan Kesusahan Dan Kesedihanku Ada Orang Ya Ulama Yang Salih Mengatakan Aku Terheran Heran Dengan Orang Yang Diuji Dengan Penyakit Bagaimana Mungkin Dia Lupakan Curhatan Nabi Ayyub Dalam Surah Al-Ambiyah 83 Inni Massan Yad Durru Wa Anta Arham Ar-Rahimin Sungguh Aku Terkena Penyakit Dan Engkau Adalah Tuhan Yang Paling Penyayang Yang Langsung Dijawab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Ayat Berikutnya Fas Tajabna Lahu Wa Kasafna Mabihi Min Durrin Wa Atainahu Ahlahu Wa Mithlahu Mahu Rahmatan Min Indina Wadzikra Lil Abidin Kami Pun Memperkenankan Doanya Ayyub Itu Lalu Kami Linyapkan Penyakit Yang Ada Padanya Dan Kami Kembalikan Keluarganya Kepadanya Dan Kami Lipat Gandakan Bilangan Mereka Sebagai Suatu Rahmat Dari Sisi Kami Dan Menjadi Peringatan Bagi Orang Yang Menyembah Allah Aku Terheran Dengan Orang Yang Sedang Gelisah Bagaimana Bisa Dia Melupakan Ungkapan Nabi Yunus Alayhi Salam Di Surat Al-Ambiya Ayat 87 Sungguh Yang mana Rintihan Nabi Yunus Langsung Dijawab Oleh Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fastajabna Lahu Wa Najjainahu Minal Wa Najjainahu Minal Maka kami Telah Perkenankan Doanya Dan Menyelamatkannya Dari Kedukaan Demikianlah Kami selamatkan Orang-orang Yang Beriman Aku Terheran-heran Dengan Orang Yang Ketakutan Bagaimana Bisa Dia Melupakan Ungkapan Nabi Muhammad Di Perang Badar Sebagaimana Dalam Surat Al-Imran Ayat 173 Cukuplah Allah Untuk Kami Dialah Sebaik-baik Penolong Yang Langsung Dijawab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Ayat 174 Mereka Kembali Dari Perang Badar Itu Dengan Nikmat Dan Karunia Yang Besar Dari Allah Mereka Tidak Mendapatkan Bencana Apa-apa Dan Mereka Mengikuti Geridan Allah Sungguh Allah Punya Karunia Yang Besar Aku Terheran-heran Dengan Orang Yang Bergelut Dalam Urusan Dunia Bagaimana Bisa Dia Melupakan Ucapan Seorang Mu'min Dari Keluarga Fir'aun Sebagaimana Dalam Surat Ghafir Ayat 44 Ya Wa Ufawwidu Amri Ilallah Inna Allaha Basirun Bil'ibad Sungguh Aku Serahkan Semua Urusanku Kepada Allah Sungguh Allah Sangat Memperhatikan Hamba-hamba Yang Langsung Dibalas Oleh Allah Dalam Ayat 45 Ya Fawaqah Allahu Sayyiatimamakaru Ada Apa namanya Fawaqah Allahu Sayyiatimamakaru Ya Maka Allah Memeliharanya Dari Kejahatan Tipu Daya Mereka Ya Dan Fir'aun Beserta Kaumnya Dikepung Oleh Azab Yang Amat Buruk Aku Terheran Dengan Orang Yang Telah Diberikan Nikmat Oleh Allah Lalu Dia Takut Kehilangan Nikmat Itu Bagaimana Bisa Dia Melupakan Ucapan Sahabat Pemilik Kebun Dalam Sobat Al-Kahfah 39 Mengapa Kamu Tidak Mengatakan Waktu Kamu Masuki Kebun Lawla Ittakhalta Jannataka Kulta Masya Allah La Quwata Illa Billah Ya Sungguh Ataskanda Allah Semua Ini Terwujud Tiada Kekuatan Kecuali Dengan Pertolongan Allah Demikianlah Saudaraku Sahabat Tassuran Rahmati Allah Pada Setiap Kesulitan Jika Kita Serius Membenahi Kualitas Taqwa Kepada Allah Nisyah Dia akan Menghadirkan Dua Kemudahan Bagi Kita Itulah Jaminan Dari Allah Itulah Itulah Yang Tercermin Dari Kisah Nabi Yusuf AS Dan Surah Ini Ditutup Dengan Ayat Itu Penutup Daripada Kisah Nabi Yusuf Ini Karena Di Dalam Kisah Kisah Para Nabi Orang-orang Salih Itu Terdapat Pengajaran Bagi Orang-orang Yang Memiliki Akam Al-Quran Bukan Cerita Yang Dibuat-buat Tetapi Membenarkan Kitab Yang Sebelumnya Dan Menjelaskan Segala Sesuatu Serta Menjadi Petunjuk Dan Rahmat Bagi Kaum Yang Beriman Demikian Wallahu'alam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Para Pemirsa Saya Ustadz Fadlan Mengajak Bapak Ibu Kita Semua Ayo Kita Membuat Investasi Masa Depan Bersama Al-Fahmi Institut Gedung Ini Sedang Dibangun Untuk Segala Dukungan Dari Kita Semua Maka Itu Saya Mengajak Bapak Ibu Semua Hari-hari Dengan Kebaikan Hari-hari Dengan Berinfak Hari-hari Dengan Bersedekah Hari-hari Dengan Berwakaf Dan Sangat Tepat Bapak Ibu Memilih Wakaf Bersama Al-Fahmi Institut Untuk Generasi Quran Makan Data Rekeningnya Ada di BCA Ngamalat Dan BSN Ada di Bawas Ayo Dengan Al-Fahmi Institut Kita Mencerdaskan Umat Dengan Al-Quran Untuk Indonesia Lebih Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi